Ombak Laut Ekstrim Kini Semakin Ekstrim Sebuah studi 33 tahun yang dipimpin oleh University of Melbourne menunjukkan angin laut dan gelombang meningkat dalam intensitas dan tinggi. Para peneliti dari University of Melbourne mempelajari kecepatan angin dan ketinggian gelombang menggunakan sekitar 4 miliar pengamatan dari 31 satelit berbeda yang telah direkam di antara tahun 1985 hingga 2018. Data yang diekstraksi dari satelit juga dibandingkan dengan pengukuran dari lebih dari 80 pelampung laut di seluruh dunia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa angin kencang di Samudera Selatan telah meningkat 8% dalam 30 tahun terakhir. Pada saat yang sama, gelombang ekstrim telah meningkat sebesar 5% yang setara dengan sekitar 30 cm lebih tingginya. Angin ekstrim juga meningkat di Pasifik, Atlantik, dan Atlantik Utara sekitar 0,6 meter per detik selama 30 tahun terakhir. Perubahan di Samudera Selatan juga mempengaruhi iklim gelombang di Pasifik Selatan, Atlantik Selatan, dan Samudera Hindia dan menentukan stabilitas pantai di belahan bumi selatan. Fluktuasi intensitas gelombang dan angin ini juga dapat meningkatkan kemungkinan banjir dan erosi pantai yang membahayakan masyarakat pesisir. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.